Intro Halo hai, balik lagi di channel youtube kita, Fanglody Days Kali ini kita akan ngebahas tentang 6 makhluk yang akan muncul ketika akhir jaman Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, gak ada salahnya dong Kalau kalian klik subscribe dulu channel kita Dan jangan lupa ya, aktifin notifikasinya juga Sebagai umat muslim, tentu kita harus meyakini bahwa akan ada masanya Dimana jaman sudah sampai di penghujungnya atau biasa disebut dengan akhir jaman Kabar tentang terjadinya akhir jaman sudah tertulis dalam Al-Quran dan Hadis Bahkan ada beberapa tanda-tanda yang sudah terjadi di dunia Dalam Al-Quran, sebelum datangnya kiamat ada beberapa makhluk yang sudah dijadwalkan untuk hadir menemani manusia Ada yang tugasnya untuk membawa manusia pada keburukan, ada juga yang membawa pada kebaikan Kali ini, kami dari Fanglody Days akan membahas tentang 6 makhluk yang akan muncul ketika akhir jaman Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video ini sampai habis 1. Dabat Al-Art Dabat Al-Art merupakan sebuah nama yang berarti binatang buas yang muncul dari perubumi Dalam Islam, binatang ini masuk sebagai salah satu tanda sebelum datangnya akhir jaman Binatang melata ini akan keluar di kota Mekah dekat gunung Sofa setelah peristiwa matahari terbidari barat Ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasi dan jelas Dabat Al-Art ini akan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman 2. Ya'juj dan Ma'juj Ya'juj dan Ma'juj merupakan sebutan dari suatu bangsa Yang muncul pada akhir jaman yang memiliki kekuatan sebagai perusak atau penghancur kehidupan di muka bumi Kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, Kitab Kejadian Umat Kristen, dan Kitab Suci Umat Islam Al-Quran Mengenai sekelompok manusia Ya'juj dan Ma'juj dalam tradisi religius dikambarkan dalam istilah yang tidak jelas Ada yang menyebutnya sebagai bentuk manusia, makhluk berbentuk raksasa, suatu bangsa atau negeri Ya'juj dan Ma'juj juga muncul dalam banyak mitos dan cerita rakyat di banyak negara 3. Imam Al-Mahdi Imam Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi merupakan suatu muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah Untuk menghancurkan semua kezoliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat Nama Imam Mahdi sebenarnya seperti yang disebutkan dalam hadis Ia bernama Muhammad seperti nama Nabi Muhammad Nama ayahnya pun sama seperti nama ayah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah Nama Imam Mahdi sama persis dengan Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah 4. Isa Al-Masih Nabi Isa akan turun ke dunia di menara timur Damsy Di saat kaum muslimin hendak mengerjakan sholat berjamaah Turunnya Isa akan diapit oleh dua malaikat yang mengenakan dua pakaian yang dicelukkan dengan minyak waras dan zaferan Ia memiliki wangi yang sangat harum, serta ketika ia mengibaskan rambutnya, keluarlah permata darinya Setelah mengerjakan sholat, beliau memimpin perang melawan Dajjal yang telah diikuti oleh 70.000 Yahudi 5. Dajjal Kita semua mengetahui bahwasannya menjelang terjadinya hari kiamat akan muncul sesosok yang menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan Memang ia diberi kekuatan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk menjadi cobaan bagi umat manusia Apakah ia akan berpegang teguh terhadap agamanya atau lebih memilih mengikuti Dajjal si mata satu Dajjal adalah seorang makhluk kafir yang jahat Dalam eskatologi Islam, ia akan muncul menjelang akhir jaman 6. Angkow Angkow merupakan sekor burung besar misterius dalam mitologi Islam Burung itu disebutkan namanya dalam buku karya Zakaria Al-Kazawini Burung reksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai Bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Ashraf Ar-Ras Ia berhasil membunuh burung itu dengan cara meminta doa kepada Allah SWT Untuk mematikan dan memutuskan keturunannya Berikut 6 makhluk yang akan muncul ketika akhir jaman Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax